Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait siklus hormonal pada matah kuliah biologi reproduksi disini saya Ahmad Firdaus sebagai pemateri pertama hormon pada pria terbagi menjadi 4, yang pertama yaitu hormon testosteron yang kedua hormon gonadotropin yang ketiga hormon estrogen dan yang keempat hormon pertumbuhan atau growth hormone hormon testosteron hormon ini dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak antara tubulus seminiferus nah, testosteron yang terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidropialdosteron fungsi dari hormon testosteron yang pertama yaitu efek descensus atau penempatan testis, hal ini menunjukkan bahwa testosteron merupakan hal yang penting untuk perkembangan seks pria selama kehidupan manusia dan merupakan faktor keturunan yang kedua perkembangan seks primer dan sekunder nah, sekresi testosteron setelah pubertas menyebabkan penis testis dan tujus krotum membesar sampai usia 20 tahun serta mempengaruhi pertumbuhan sifat seksual sekunder pria mulai pada masa pubertas nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping merupakan hormon testosteron dilihat melalui mikroskop selanjutnya yaitu hormon gonadotropin nah, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan dua macam hormon yaitu buten hormon atau LH atau disingkat LH dan polyclus stimulating hormon atau yang disebut dengan FSH selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan atau growth hormone hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis dan yang terakhir yaitu hormon estrogen pada pria hormon ini dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein mengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pemakanan sperma baiklah selanjutnya akan dilanjutkan oleh rakan saya selaku materi kedua kita masuk kepada macam-macam hormon pada wanita sebelum itu kita masuk kepada pengertian dari hormon nah hormon itu adalah bahan kimia yang membantu untuk mengkoordinasikan seluruh fungsi dalam tubuh nah bahan kimia ini diproduksi oleh kelenjar endokrin serta berperan membawa pesan melalui darah ke organ kulit otot dan jaringan lainnya nah sebagaimana namanya hormon reproduksi wanita ini adalah bahan kimia yang berperan penting dalam sistem reproduksi wanita hormon reproduksi ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan gonad pada wanita gonad itu berarti ovarium yang juga berperan dalam membuat sel telur nah ovarium ini mulai memproduksi hormon itu sejak awal masa pubertas ya atau juga remaja nah saat awal pubertas kelenjar pituitari atau hipofisis di bagian otot itu akan membuat hormon yang merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon reproduksi nah selanjutnya menjelang akhir pubertas itu anak perempuan anak perempuan itu akan akan apa akan mulai melepaskan sel telur sebagai bagian dari periode bulanan atau yang kita sebut dengan siklus menstruasi nah pada masa inilah seorang gadis itu akan berkembang menjadi wanita dewasa secara seksual nah selain pada menstruasi hormon reproduksi wanita juga berperan dalam fungsi tubuh wanita lainnya termasuk perkembangan seksual kemudian hasrat seksual kehamilan melahirkan hingga menyusui kita langsung kepada macam-macamnya ya nah yang pertama macam-macam hormon wanita itu yang pertama ada hormon progesteron nah hormon progesteron ini sangat berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi saat wanita mengalami ovulasi itu atau sedang berada di masa subur nah hormon progesteronnya akan membantu apa untuk mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma nah selama kehamilan kadar hormon progesteron di dalam tubuh ini akan tetap tinggi hal ini dapat mencegah tubuh itu akan menghasilkan sel telur sel telur yang baru ya dan mempersiapkan tubuh untuk memproduksi asih nah bila terjadi pembuahan maka kadar hormon progesteron itu yang berada di dalam tubuh itu akan turun dan memicu menstruasi kemudian yang kedua itu ada hormon estrogen sebagian besar hormon estrogen ini diproduksi di ovarium atau indung tulur nah selain itu juga hormon ini juga diproduksi oleh kranjar adrenal dan placenta tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit kemudian hormon estrogen ini fungsinya untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat masa pubertas nah termasuk perkembangan fungsi organ seksual dan juga memastikan proses ovulasi dan siklus menstruasi bulanan hormon ini juga berperan dalam proses kualiasi nah setelah persalinan kemudian mengatur mood untuk atau suasana hati dan proses peneluaan kemudian juga penurunan produksi progestogen juga dapat menimbulkan berbagai gangguan misalnya seperti menstruasi yang tidak teratur kemudian vagina kering atau suasana hati yang tidak menentu atau juga menopos dan osteokorosis pada wanita lanjut usia kemudian yang ketiga itu ada hormon testosteron nah kadar hormon testosteron ini yang terdapat pada tubuh wanita itu ini memang tidak sebanyak pada pria nah tapi hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita hormon testosteron ini berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dari menjaga kesehatan vagina kemudian juga polidara dan kesuburan yang keempat ini ada luteinizing hormon atau juga LH LH pada wanita itu bertugas untuk apa? untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi oleh karena itu hormon ini juga berperan dalam masa pubertas hormon ini diproduksi oleh kelanjar hipofisis di otak umumnya itu kadar hormon LH itu pada wanita itu akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopos nah kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita itu akan mengakibatkan masalah reproduksi yang kelima itu ada follicle stimulating hormone atau FSH ya nah sama hanya dengan hormon LH hormon FSH ini juga diproduksi oleh kerenjar hipofisis dan perperan penting dalam sistem reproduksi hormon ini itu mengandalkan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium kadar hormon FSH itu yang rendah itu akan menandakan bahwa wanita itu tidak mengalami ovulasi adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan nah sebaliknya hormon FSH yang tinggi ini dapat menandakan wanita itu memasuki masa menopos adanya tumor di kelenjar hipofisis atau gejala dari sindrom turner kemudian yang ke enam itu ada hormon oksitosin nah hormon oksitosin ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak nah ini umumnya akan meningkat selama kehamilan kemudian khususnya ketika menjelang persalinan kemudian ketika kadar hormonnya itu meningkat terakhir itu akan terangsang untuk berkontraksi dan mempersiapkan proses persalinan setelah melahirkan nah oksitosin ini akan merangsang kelenjar kalidara untuk apa? untuk menghasilkan AC saya Elviana Nagawati Septenningrum dari Biologi A ingin menjelaskan tentang proses ovulasi menstruasi apa sih itu menstruasi? pengertian pada umumnya yaitu proses bulanan yang ditandai dengan serangkaian perubahan pada tubuh dan organ reproduksi wanita dalam proses ini ada dua hal utama yang akan terjadi yaitu menstruasi atau kehamilan setiap bulan ovarium akan melepaskan sel telur selama proses yang disebut ovulasi di saat yang sama perubahan hormon akan membantu mempersiapkan rahim Anda sebagai cikal bakal tempat untuk bayi tumbuh dan berkembang jika sel telur sudah lepas dan tidak kunjung dibuahi lapisan rahim yang tadinya dipersiapkan untuk kehamilan akan meluruh meluruhnya lapisan rahim melalui vagina inilah yang disebut dengan menstruasi nah ini adalah proses-proses menstruasi yang dibantu dengan hormon-hormon yaitu ada hormon FSH estrogen LH dan progestoran ada empat fase menstruasi yaitu yang pertama adalah fase menstruasi atau penerhan dimulai dari hari pertama menstruasi dan berlangsung sampai hari kelima atau hari ketujuh yang kedua adalah fase follicular atau fase praovulasi yaitu melepaskan hormon FSH yang merangsang follicle dalam ovarium untuk tumbuh menjadi matang yang ketiga adalah fase ovulasi yaitu puncak dari semua kerja keras tubuh selama fase menstruasi sebelumnya yaitu pada fase 1 dan 2 yang keempat adalah fase lute atau fase fascia ovulasi yaitu fase menstruasi terakhir dimulai pada hari kelima dan berlangsung sampai akhir siklus menstruasi kita masuk pada fase pertama yaitu fase menstruasi lurungnya sel telur dan dini rahim dan menjadi darah menstruasi jadi si ovarium ini memproduksi ovum atau sel telur lalu tersedot ke dalam tuba falofi nah tuba falofi ini menunggu sperma yang akan masuk jika tidak ada sperma yang datang maka ovum lanjut ke dinding rahim dimana dinding rahim ini akan menebal dan luruh jika tidak ada sel sperma saat ovum tidak dibuahi korpus letum akan menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan peluruhan dini rahim atau endometrium yang menyebabkan pendarahan pada fase menstruasi ini jadi peluruhannya itu dibantu oleh hormon estrogen dan progesteron yang kedua adalah praovulasi yaitu pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovaryum dipicu dengan meningkatnya kadar ester nah praovulasi ini dibantu oleh hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi untuk perkembangan follicle atau badan yang menyelubungi ovum follicle ini akan semakin berkembang dan akan menghasilkan hormon estrogen estrogen berperan dalam penambalan dini rahim dan menekan produksi FSH serta menstimulasi hipofisis untuk menghasilkan hormon LH yaitu lutenzing hormone nah yang ketiga ini ada ovulasi yaitu dimana sel telur matang dan siap dibuahi fase ovulasi ini hormon LH yang dihasilkan hipofisis dari fase ovulasi yang tadi berperan untuk proses ovulasi yaitu pelepasan oosit sekunder dari follicle ovarium menuju tuba fallopy atau oviduk untuk menunggu sperma yang ditunjuk pada tahap tiga jadi fase ovulasi ini suatu masa dimana sel telur yang sudah matang siap untuk dibuahi kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan pasca ovulasi ini adalah tahap terakhir yaitu kekalahan ovum karena tidak dibuahi oleh sperma proses yang terakhir adalah pasca ovulasi yaitu kekalahan ovum karena tidak dibuahi oleh sperma nah pada fase pasca ovulasi ini follicle yang ditinggalkan OOC sekunder saat ovulasi atau stimulus LH akan berubah menjadi korpus letum itu sebuah badan kuning yang akan menghasilkan hormon progesteron hormon progesteron dan estrogen berfungsi untuk menebalkan dan mempertahankan endometrium untuk persiapan implantasi atau menempelnya embryo pada endometrium itu terjadi jika pembuahan atau fertilisasi namun jika tidak terjadi fertilisasi maka korpus letum akan berubah menjadi korpus albicans dimana korpus albicans ini sudah tidak memproduksi hormon progesteron dan estrogen menempel halus perkenalkan nama saya siti kotima jahat dengan nim 19 8 10 6 37 disini saya akan menjelaskan tentang menopos dan antropos definisi menopos menopos merupakan fase terakhir dimana height seorang wanita berhenti pada usia 20 tahun perempuan memasuki masa menopos Sehingga terjadi penurunan atau hilangnya hormon estrogen yang menyebabkan perempuan mengalami peluhan atau gangguan yang seringkali mengganggu aktivitas sehari-hari Bahkan dapat menenungkan kualitas hidupnya Menopaus juga merupakan perubahan pada wanita ketika periode menstruasinya berhenti Seorang wanita yang sudah mencapai menopaus apabila dia tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan secara berurutan Dan tidak ada penyebab lain untuk perubahan yang terjadi tersebut Menopaus dalam kehidupan wanita mengalami 3 tahap Yakni premonopaus, perimenopaus, dan pasca menopaus Jadi fase menopaus merupakan fase berhentinya height seorang wanita yang secara menetap Yang terjadi sekitaran usia 50 tahun Akibatnya terjadi karena hormon estrogennya sudah tidak dapat Tidak dapat Karena tidak dapat berproduksi Faktor-faktor menopaus yaitu 1. Faktor genetik, 2. Terapi radiosin dan kemoterapi, 3. Melokok, 4. Mengkonsumsi obat-obatan, 5. Badan terlalu rendah, dan 6. Kegagalan ovarium secara prematur Selanjutnya yaitu Andropaus Istilah Andropaus berasal dari bahasa Yunani yaitu Andro yang artinya pria dan Paus artinya penghentian Jadi Andropaus merupakan sindrom pada klias parubaya atau lansia yang dimana terjadi penurunan kemampuan fisik seksual dan psikologi Sindrom Andropaus merupakan penurunan kemampuan fisik seksual dan psikologi yang dihubungkan dengan berkurangnya hormon testosteron dalam darah Andropaus terjadi pada pria di atas usia terhubaya atau lansia yang memiliki jala tanda dan keluhan yang mirip dengan menopaus Andropaus pada umumnya terjadi pada usia sekitar 40-60 tahun tergantung faktor yang mempengaruhinya Selama proses penuaan normal pada pria terdapat penurunan penurunan 3 sistem hormonal yaitu Hormon testosteron, insulin growth factor, dan growth hormone Faktor penyebab Andropaus yaitu 1. Merokok, alkohol, indeks masa tubuh, stres, aktivitas fisik, dan tekanan darah Referensinya bisa dilihat di PPT ini Dan terima kasih, sekian penjelasan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!